Kali ini saya akan bercerita pasal restoran atau kedai makan Seperti yang kita tahu, di Malaysia menata negaranya itu dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar Hal yang paling kecil ini bahkan tidak saya terpikirkan sebelumnya Contoh, lagi yang paling penting ya Kedai atau restoran makan itu harus bersih-sih-sih Harus bersih banget, tidak boleh ada genangan air di situ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas Apa kabar anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja Sehat, wafiat, dan dimulakan Rizikinya amin ya Allah beralamin Kali ini saya akan kembali bercerita pengalaman-pengalaman yang saya jumpai Yang saya alami Yang sebelumnya saya jarang jumpai Atau bahkan tidak pernah saya jumpai Tapi saya disini menjumpai di Malaysia ini Kali ini saya akan bercerita pasal restoran atau kedai makan Ya, seperti yang kita tahu di Malaysia ini Negaranya, mengatur negaranya itu Menata negaranya itu dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar Hal yang paling kecil ini Bahkan tidak saya terpikirkan sebelumnya Contoh, seperti peraturan pemberian nama Nah, di Malaysia ini memang ada undang-undang pemberian nama Agar anak itu tidak boleh dikasih nama yang aneh-aneh begitu guys Maka tidak heran kalau di Malaysia ini yang beragama muslim kebanyakan namanya nama islami Nama-nama seperti nama-nama para sahabat nabi Atau yang berada dalam Al-Quran Atau Asma'ul Husna Begitu Banyak sekali melihat Menjumpai orang yang namanya cukup Berbeda dengan nama-nama di Malaysia Meskipun orang tersebut beragama muslim Ada nama yang terdiri-diri nama bunga-bunga Nama pohon Atau ada juga yang nama dewa Meskipun muslim ada juga yang bernama seperti itu Ya, setiap orang memberi nama itu mempunyai filosofi masing-masing Kita tidak boleh bilang Kenapa sih nama kamu jelek banget dikasih nama itu Tidak boleh lah ya Kita tidak boleh ngejas Kita tidak boleh ngomong seperti itu sama dia Setiap nama itu pasti ada filosofi begitu ya Sejelek apapun Nama yang dikasih orang tua pasti ada filosofinya Kadang anaknya tidak tahu orang tuanya yang paham apa Lagi di Malaysia ini Paling menggalakkan Tentang kesehatan dan kebersihan Sehingga tidak heran kalau di Malaysia ini Program-program kesehatan dan kebersihan itu betul-betul digalakkan Betul-betul dilaksanakan Kembali ke topik yang mau saya bahas adalah Tentang restoran Hal-hal unik begitu ya Hal-hal unik atau yang memang belum saya jumpai gitu di negara saya di Indonesia adalah Seperti setiap bahan yang ada di kedai Baik yang ada di dapur Atau yang ada di bartender Yang di tempat minum itu harus ada nama-namanya semua Dan setiap bahan itu kan pasti ditempatkan ada toples begitu kan Ada wadahnya bekasnya itu di bekasnya itu harus dikasih tulisan Dikasih markah Sekalipun kita tahu bahwa yang di bekas ini adalah garam Itu harus ditulis garam, gula, dan lain-lain Begitu harus dikasih tulisan Kalau tidak nanti akan kena saman Begitu Jadi dulu saya pernah ya Mula-mula begitu Mungkin ada beberapa bahan yang tidak dikasih nama bekasnya Disuruhlah saya tulis gitu Lepas itu Kenapa mesti dikasih tulis Itu kan sudah jelas itu garam Itu gula begitu kan Lepas itu Saya dikasih tahu sama kawan saya Iya tahu Tapi nanti kalau tidak dikasih markah Itu nanti kalau ada pemeriksaan Nanti kena saman Oke Jadi Jadi kalau tidak dikasih tulisan Tidak dikasih markah Itu nanti kena saman Lagi Yang unik itu adalah Pekerja atau staff restoran itu Tidak boleh memakai aksesoris Tidak boleh memakai gelang Sekalipun itu gelang getah Gelang-gelangan gitu ya Atau pakai jam Jin-jin boleh tak Nampaknya juga tidak boleh Itu dilarang memakai itu guys Dilarang memakai aksesoris di tangan Kalau di negara kita kan dah biasa ya Di Indonesia kan dah biasa memakai jam Itu biar nanti kalau kita Apa namanya ditanya waktu Kita tahu jam berapa begitu kan Kalau disini tidak boleh Awal-awal saya kerja disini memakai jam gitu Jam tangan Sama aksesoris apa gelang-gelang gitu Karena saya terbiasa dengan Di restoran saya kerja di Indonesia Saya pakai itu disini Itu Sama kawan saya Suruh lepas begitu Nah kenapa dilepas Nanti kalau ada orang tanya jam Saya kan tinggal tengok Tidak boleh disini Nanti kena saman Dulu ada kawan saya disini Kena saman gara-gara pakai jam Iya ke Gila betul ya Pakai apa namanya Pakai gelang atau aksesoris itu Kena saman Saya nggak tahu sih Kenapa sih nggak boleh pakai jam Atau aksesoris Mungkin dari segi kesehatan ke ada Pengaruhnya gitu mungkin Saya tidak tahu ya Mungkin Anda boleh jelaskan Lagi yang unik bagi saya adalah Harus Harus pakai apron Sekalipun itu Kedai Besar Kedai kecil Itu Kedai pinggir jalan Itu harus pakai apron Begitu ya Kalau tidak pakai apron Nanti kena saman juga Gitu Ya Sepengetahuan saya Sepengalaman saya Di negara saya Kalau Seketakat Buka kedai kecil Begitu kan Cuma sekedar buka Mija satu Gunian Pakai terpelan Itu Tidak wajib Kalau disini kan wajib Kalau disana Itu macam istilahnya Mubah Boleh pakai Boleh tidak Untuk kedai kecil-kecil Kedai makan yang besar-besar Ya Selalu pakai Selalu ada Kemudian Harus Punya Surat Kesehatan Kalau disini itu namanya Typoid Begitu Harus ada Baik itu Kedai kecil Di tepi-tepi jalan Maupun Apalagi Kedai-kedai besar Yang lumayan besar Harus ada Typoid Atau Surat kesehatan Begitu Dari dokter Harus ada Kalau tidak ada Nanti ketika Pemeriksaan Datang Yang bertugas datang Begitu Kita tidak bisa menunjukkan Maka kita akan Kena saman Harus ada Wajib Begitu Kalau di negara saya Biasanya ini hanya berlaku Di perusahaan Di restoran-restoran besar Begitu Kalau Setakat Buka Kedai Di tepi jalan Yang Seperti Saya tadi Contohkan Cuma Sekedar Buka Meja Satu Itu Tidak Harus Kalau di negara saya Tidak harus punya Typoid Tidak harus punya Surat kesehatan Kalau cuma sekedar Jualan di tepi jalan Yang Yang Mekro Begitulah Usaha-usaha kuliner Mekro Begitu Lagi Yang Paling Penting Kedai Atau Restoran Makan Harus Bersih Sih Sih Harus Bersih Tidak Boleh Ada Genangan Air Disitu Jadi Di dalam Area Restoran Selama Dia Masih Dalam Kawasan Restoran Tidak Boleh Ada Genangan Air Sedikit Pun Nanti Kalau Misal Ada Genangan Air Kemudian Ada Pihak Yang Bertugas Datang Untuk Memeriksa Ketahuan Itu Nanti Kena saman Nanti Kalau Ketahuan Ada Binatang Binatang Dibawa Makanan Makanan Seperti Ketua Ketua Lipas Begitu Terus Ketahuan Sama Pihak Bersangkutan Pihak Yang Bertugas Untuk Hal Ini Gitu Ya Itu Nanti Kena saman Guys Dulu Pernah Ada Kawan Saya Kerja Di Salah Satu Restoran Sebab Di Restoran Ketika MPKJ Datang Memeriksa Datang Itu Sekali Lipas Gitu Di Bawah Peti S Silap Itu Banyak Lipas Lepas Itu Disuruh Tutup Selama Sepuluh Hari Kalau Tidak Salah Ya Dan Dendanya Itu Sekian Ribu Berapa Gitu Asli Asli Unique Lagi Customer Warga Setempat Boleh Melakukan Apa Ikut Berpartisipasi Dalam Menjalankan Program Program Seperti Ini Dengan Cara Kalau Menyaksikan Kedai Yang Tidak Bersih Kotor Itu Boleh Membuat Report Boleh Di Gambar Lepas Itu Dikirim Disini Ada Link Nombor Nombor Untuk Mengirim Report Atau Sejenisnya Ke pihak Yang Berwajib Saya Salud Sebab Betul Betul Dilaksanakan Tugas Tugas Jadi Undang Tidak Hanya Undang Peraturan Tidak Hanya Sekedar Peraturan Tapi Betul Betul Di Implementasikan Betul Betul Diawasi Betul Betul Ada Hukuman Atau Denda Begitu Saya Salud Dengan Seperti Itu Maka Pengelola Restoran Itu Betul Betul Akan Menjaga Begitu Betul Akan Menjaga Kebersihan Kesehatan Dan Segala Sesatu Yang Memang Tidak Diperbolehkan Dan Diwajibkan Dalam Restoran Kalau Di Negara Saya Seperti Yang Saya Bilang Kalau Setakat Kedai Kecil Hanya Buka Meja Satu Di Tepi Jalan Tidak Harus Punya Surat Tidak Tidak Wajib Punya Surat Kesehatan Juga Tidak Wajib Harus Pakai Apron Yang Ting Bersih Gitu Ya Kemudian Tidak Wajib Juga Bahan Bahan Ada Nama Kalau Untuk Ini Saya Garis Bawahi Dulu Ini Tidak Saya Tidak Tau Kalau Misal Di Tempat Ada Peraturan Daerah Jadi Selain Undang Undang Ada Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Ini Untuk Melengkapi Sesuatu Yang Tidak Ada Undang Undang Menyesuaikan Dengan Daerah Kemudian Apa Ya Kalau Di Indonesia Pakai Aksesoris Kecuali Perusahaannya Tidak Memperbolehkan Oke Itu Saja Ya Seri Pengalaman Dari Saya Semoga Ini Bermanfaat Ambil Bagnya Buang Buruknya Kalau Ada Koreksi Silahkan Di Koreksi Kalau Ada Kalau Mau Sharing Di Bawah Boleh Sharing Boleh Kritik Juga Tulis Di Ruang Comment Itu Saja Mungkin Cukup Sampai Disini Ya Kalau Ada Kesilapan Atau Kesalahan Yang Terucap Dari Lisan Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Itu Tidak Ada Usul Kesengajaan Kalau Anda Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Like Boleh Di Share Juga Dan Jangan Lupa Subscribe Serta Bunyikan Tombol Lonceng Agar Mendapatkan Notifikasi Bila Ada Posting Baru Sampai Jumpa Di Sekonten Wassalamualaikum Wr Wb